Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di grup Pondoro Channel channel yang membagikan tips-tips putar merpati dan serba-serbinya kali ini saya akan kembali mencoba memberikan gambaran atau masukan tentang burung yang gampang dilatih kalau gak salah gitu ya pertanyaan dari mas siapa ya saya kok lupa dan baru saya baca karena apa pertanyaan atau komentar itu jadi satu dengan HP yang saya buat untuk video ini jadi kalau sudah terlanjur bikin video gini ya kalau lupa ya gak bisa buka lagi oke teman-teman sekalian mungkin ini yang dimaksud dari teman kita ini burung yang gampang dilatih untuk rumahan ya kalau gak salah itu ya tapi nanti coba sebenarnya juga bisa untuk keduanya ya untuk rumahan dan juga untuk kolongan saya yakin bisa dua-duanya karena semua itu tergantung bagaimana kita melatih dari pihak ya sebenarnya secara umum merpati itu kalau dilatih dari pihak artinya dia mungkin masih lar satu atau dia baru rampas atau mungkin lar dua atau lar tiga kalau kita latih dari awal pelan-pelan itu sebenarnya semuanya gampang artinya pelatihannya itu ya kalau ada kendala sedikit-sedikit itu kayaknya gak masalah ya karena itu dinamika dalam bermain merpati tapi secara umum yang paling gampang menurut saya dan mungkin menurut teman-teman semua dan bisa dijadikan sebuah apa ya patokan kita kalau cari burung dilihat dari rambonannya ya teman-teman sekalian biasanya kalau untuk rumahan yang paling gampang itu melatih atau merpati yang gampang dilatih itu yang rambonannya Jawa Ngersik ya dan juga rambonan Jawa Pos eh Ngersik Pos ya kalau Jawa Pos itu kadang-kadang sulit karena dia masih kental memorinya bagus ya dari posnya dan juga dari Jawa nya itu memorinya bagus kalau kita melatih burung itu yang kita dapatkan dari pasar biasanya dia akan pulang ke rumahnya tetapi kalau misalnya yang Jawa Ngersik atau Pos Ngersik itu biasanya gampang lebih gampang artinya karena dia terbangnya kalau untuk Jawa Ngersik ya cepat tinggi kemudian punya mata yang bagus bulu yang tebal itu biasanya lebih gampang untuk dilatih dan untuk apa untuk jenis Jawa dan Pos itu kalau kalau kita beli di pasar itu kemudian kita latih biasanya susah sekali mungkin itu ya yang dimaksud dari teman yang bertanya ini tapi secara kriteria umum bisa dilihat misalnya kita enggak tahu jenis rambonannya paling enggak kita lihat jenis kepalanya kepala dan mata ini secara ini ya secara sedikit awam lah istilahnya ya karena kita enggak tahu ini rambonannya apa ini rambonannya apa coba dilihat dari bentuk kepalanya biasanya kepala-kepala yang jenis yang nanti akan saya tunjukkan gampang dilatih artinya dia cepat sekali mengingat pelatihannya seperti contoh saya beli di pasar itu saya kan enggak tahu apakah burung itu burung kolongan atau burung rumahan tapi yang jelas karena saya kepingin burung untuk kolong saya ambil itu kemudian saya latih dan ternyata dalam pelatihannya dia mudah dan beberapa kali saya ambil yang jenis-jenis begitu dilatih untuk rumahan pun gampang sekali artinya dia enggak terlalu rewel saat dilatih ketika kita menambahkan jarak tempuh pun sepertinya dia enggak kebingungan ini nanti saya ambilkan contohnya ada beberapa yang menurut saya gampang dilatih tapi ini ya mas ya kalau untuk rumahan sebaiknya walaupun itu rambonannya bagus bentuk kepalanya bagus usahakan jangan yang alisnya merah nanti saya tunjukkan yang dimaksud alis merah itu yang dimaksud alis itu yang bagian mana supaya nanti diperhatikan kalau ini nanti burungnya itu untuk alisnya merah sebaiknya jangan dipilih nanti saat panas dia biasanya suka apa ya istilahnya suka nyeleweng kemana-mana bahkan suka nemplok tunggu saya ambilkan dulu nah ini ya teman-teman ya ini jenis kepala-kepala yang bundar begini bulat dan agak besar ya ini jenis-jenis yang mudah dilatih ini burung ini saya beli di pasar ya teman-teman saya beli di pasar kemudian saya latih juga ini termasuk mudah walaupun tadinya dia mencolok-mencolok lebih dulu karena mungkin belum ada tenaga ini saya beli pas rampas satu kali kemudian saya latih di kolongan ini untuk kepalanya dia kalau pas ini agak besar dia bulat ini ramponannya jawa ngersik untuk badannya jawa agak jawa paruhnya tipis kecil nah ini yang kepalanya agak besar gini ya teman-teman yang agak gampang dilatih atau mudah dilatih kemudian matanya yang bening apa namanya war itu ya yang hitam-hitamnya itu bentuknya bulat kalau bisa responsif terhadap cahaya itu juga menentukan untuk gampang dan tidaknya dilatih kemudian ini alis ya alis itu yang kelopak mata itu kelopak ya istilahnya yang kalau ini kan mata ini yang seperti tempat alis kita tumbuh inilah yang dimaksud alis burung itu yang melingkar di yang untuk nutupin mata itu mungkin teman-teman sudah tahu yang saya maksud alis ini jangan merah teman-teman kalau merah biasanya dia kurang kurang apa ya kurang tahan terhadap matahari kurang tahan terhadap panas atau terik matahari biasanya dia akan mencolok ataupun dia akan istilahnya apa ya mbandang mbandang itu dia nempel asal-asal kadang di rumah orang kadang di pohon kadang di klepek sembarangan turun ini ya yang pertama yang bulat kepalanya gini tampak jelas enggak ya teman-teman mudah-mudahan jelas ini gampang dilatih ada tampak jelas teman-teman untuk bentuk kepalanya ini gampang dilatih kemudian kemudian burung dari belu ya dari beli ya teman-teman kemudian yang bentuk kepala begini juga nah ini bentuk kepala begini juga gampang dilatih kelihatan kelihatan ya teman-teman ya dia akan jambe dia kalau pas apa pas berkeliaran pas sobo gitu dia jambe jelas enggak teman-teman kalau untuk ada kadang burung yang begini teman-teman dia nanti disininya ini terlalu kebelakang yang ini yang ininya terlalu kebelakang daerah sini ini aduh kok gak mau diam ya daerah ini nanti kalau terlalu kebelakang biasanya dia susah dilatih tapi kalau yang begini ini gampang ada burung yang kadang-kadang disininya itu agak kebelakang lagi jadi seolah-olah kayak bentuk es apa gimana ya bentuk apa ini kan kalau digini kan dia lurus ya teman-teman ini disini agak agak berlebihan disini agak berlebihan disini kebelakangnya agak berlebihan itu biasanya suka susah dilatih dia sembarangan turunnya sekali lagi ini alisnya jangan lupa cari yang selain warna merah teman-teman kemudian ini juga ini saya dari beli juga ini yang punya saya yang kalau terbang nitik ya ini rambunannya jawa ngerisik kelihatan sekali ya nah untuk kepalanya gini ini juga gampang dilatih kepala jawa sekali ini kemudian parunya juga masih ada unsur jawanya dan juga ada unsur ngerisiknya ini juga gampang dilatih teman-teman dari sini ya ini agak kotor karena dia habis loloh dia ini kalau udah ini lepasan 2,5 atau 3 mundurnya sampai 6-7 kilo itu cepat sekali karena dia terpanyu tinggi sekali jadi gampang jauhnya kami kalau udah sekitar 3 kilo biasanya kalau ngejar target untuk tomprang itu cepat sekali ya untuk menjauhkannya misalnya 3 kilo lepasan sudah 4-5 kali lancar langsung tambahnya itu 1 kilo tambah lagi 1 kilo gitu ya mundurnya itu biasanya gampang karena ini ada unsur jawa ngerseknya jadi terbangnya juga tinggi sekali kemudian manuvernya juga lumayan kenceng ya ini semua saya dari beli semua ini sudah tua sekali sudah habis kateknya katek itu daerah sini kalau semua sudah ganti biasanya habis katek namanya itu kira-kira umurnya sekitar 9 kali berapa ya 12345678910 berarti ini 90 bulan ya sekitar 90 bulan umurnya kalau misalnya katek ini 9 bulan sekali copot ya kalau 10 bulan sekali copot berarti dia 10 kali eh ini satu bulan 10 bulan eh 10 bulan 10 100 100 bagi 12 berarti sekitar rumur hampir 10 tahun ini karena ini memang saya belinya waktu ibu saya masih ada sedangkan ibu saya dari tahun berapa berapa meninggal pokoknya sudah 7 tahunan jadi ini sebenarnya burung ini sudah tua sekali itu ya siapa ya pokoknya teman-teman yang cari burung yang mudah dilatih kurang lebih begini untuk tampilan kepalanya biasanya ini burung-burung yang mudah dilatih kemudian kalau burung ini yang peranaan saya sendiri ini biasanya yang model begini ini juga gampang dilatih oh enggak ini tanya enggak ini biasanya bulat saya lihat oh iya ini bisa gampang ini biasanya nanti kalau ini bentuk kepala satu lagi yang agak susah dilatih itu kalau ininya cepat ininya datar sekali kalau yang disini ini datar sekali dia naiknya pendek kemudian disini datar itu biasanya agak bodoh dia memorinya kurang bagus biasanya ini termasuk masih bisa ini ini masih agak bundar kalau 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 sampai mapak sekali disini ceper itu biasanya agak susah dilatih ini masih agak bulat masih boleh kemungkinan ini masih gampang dilatih karena ini belum saya latih ini saya bawa di kolongan tapi giringannya belum bisa bagus kalau yang satu sarang dengan ini juga jantan itu malah gampang dilatih kemudian dia agak stress waktu dibawah dilapak ada burung besar terbang di atas lapak terus dia malah terbang kayak ketakutan gitu sekarang juga lagi bermasalah gak mau giring kalau dilapak tapi kalau di rumah dia giringnya bagus nah ini ini juga masih gampang dilatih belum terlalu papa ininya kalau sudah sampai ceper itu biasanya memorinya kurang bagus dan sering sering rewel kalau dilatih oke sekian dulu ya teman-teman sekalian semoga ini bisa dijadikan acuan referensi masukkan untuk pemilihan burung yang gampang dilatih jadi dari alis merah sama yang kepala disini terlalu ceper nanti dan juga disininya terlalu kebelakang yang daerah sininya daerah sininya terlalu kebelakang itu biasanya nanti agak susah juga dilatih oke sekian dulu akhir kata saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati